Sementara itu pemirsa satu orang anak kecil korban tanah longsor di desa Guntung Besar, Takisung, berhasil ditemukan tim pencari pada Sabtu sore. Boca berusia dua tahun ini tertimbun bersama ayah dan kakaknya yang terlebih dahulu ditemukan. Bersamaan dengan kemandang azan tibanya waktu sholat azar, tim pencari akhirnya menemukan jasad maulana. Boca berusia dua tahun yang ikut tertimbun saat terjadi musibah longsor di desa Guntung Besar pada Kamis Mari. Dengan demikian jasad maulana ini menyusul ayah Ramadi dan kakaknya Yanor yang sudah ditemukan. Sebelum menemukan maulana, tim pencari yang terdiri dari Satpol PP dan Damkar Talawarga Guntung Besar dan juga warga Ranggang lebih dahulu menemukan jasad Jumadri, warga Guntung Besar. Mantan kepala desa itu ditemukan sekitar pukul 9.30 Wittang. Sehari sebelumnya tim pun berhasil menemukan empat jasad yakni Yanor empat tahun, Hasan lima puluh tahun, Anang Enong ketiganya warga Guntung Besar dan satu Suryani warga Batilai. Dengan demikian, korban longsor Guntung menjadi enam orang. Anggota TKSM Ranggang Suprianto yang ikut dalam pencarian sempat melihat tangan bocah malang itu dan langsung membersihkan lokasi untuk segera dievakuasi. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Tanah Laut tidak saja membuat beberapa kecamatan tergena, tapi juga mengakibatkan longsor di desa Guntung Besar dan di desa Tungkaran serta desa Panggung Baru yang berada di kaki gunung keramaian. Satu orang wanita tewas tertimbun, sedangkan seorang pria warga Tungkaran masih hidup meski tertimbun selama dua hari. Dari Pelaihari Tanah Laut, Zulkifli, INews Melaporkan.